Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membagikan trik keren atau cara rahasia untuk mengalahkan pembukaan pion D4, pion E4. Dan banyak sekali para pencatur sering terjebak pada situasi seperti ini. Di sini ancaman menteri memukul pion, skakmat, dan juga kuda siap bermanuper ke G5 jelas situasi kemenangan untuk putih. Dan bagaimana cara untuk mengantisipasi serangan brutal dari putih. Dan sebaiknya teman-teman silahkan tonton sampai selesai. Oke, Sobat Kotak Masalah, kita mulai saja pion D4. Kita bisa lanjut dengan pion D6. Dan bila putih, melanjutkan pion E4. Dan langkah top hitam di posisi ini dengan memainkan kuda F6, main lain dari Pierce Depend. Tapi saya lebih suka dengan langkah kuda D7. Apa maksud dari kuda D7? Tentu kita akan lanjut mendorong pion E5. Jadi setelah pion pukul pion, menteri putih tidak dapat mengandungkan menteri. Dan langkah top putih pada posisi ini adalah dengan melompatkan kuda F3, mengontrol petak gelap E5, dan juga dimungkinkan kuda atau gajah dapat meluncur ke G5, dan gajah terang putih dapat lanjut ke C4. Jadi langkah yang normal atau langkah standar dalam opening. Kita teruskan ide kita, pion E5, hanham variation. Dan biasanya atau langkah top putih akan lanjut pukul pion. Dan juga ini adalah langkah top dari stop wish. Kita lanjut dengan pion pukul pion. Tentu menteri putih tidak bisa mengandungkan menteri karena dijaga kuda D7. Dan jika kuda kali pion, kuda pukul kuda gratis. Dan di sini kita harus hati-hati setelah putih melanjutkan gajah C4. Ini langkah yang sangat atau paling populer di posisi ini. Dan serangan seperti ini, atau jebakan seperti ini, sering diperagakan oleh super grandmaster dari Iran, Ali Reza Firoza. Tentunya banyak ide serangan pada posisi seperti ini. Kuda dapat bermanuper ke G5, karena didukung gajah gelap putih, dan juga menteri siap lanjut meluncur ke D5. Dan tujuan utamanya adalah menekan pion E7. Jadi jelas di sini kita harus hati-hati. Dan kesalahan umum, atau kesalahan favorit yang sering dilakukan oleh para pemain hitam, dengan melanjutkan pion H6 mencegah kuda lanjut G5, atau kuda melompat F6 mencegah menteri ke D6, dan juga biasanya akan melanjutkan gajah E7. Dan kesemua jawaban itu adalah blunder, atau membantu putih untuk mempercepat memenangkan permainan. Dan kita akan coba ketiga gerakan itu, gerakan top dari hitam. Pertama, gajah E7, tentu balasan putih menteri D5, dan ancaman sekakmat menteri pukul pion. Dan apa yang bisa kita perbuat pada posisi seperti ini? Dengan kuda melompat H6, tentu menjaga pion E7, jelas ini tidak akan berfungsi, karena gajah lanjut pukul kuda. Jadi di sini, kita kehilangan satu kuda. Oke, kita mundur. Dan juga langkah top hitam pada posisi ini, selain gajah lanjut E7, juga biasanya kuda akan melompat F6, mencegah menteri lanjut D5. Dan juga ini tidak akan bekerja, karena kuda lanjut melompat G5, menyerang pion lemah F7 dua kali. Dan seperti apa kita untuk melindungi pion ini? Dan jelas pion ini tidak dapat dijaga. Dan ancaman gajah memukul pion sekak, atau kuda dapat tajuk memukul pion, menyerang benteng dan menteri. Dan biasanya hitam di sini akan melakukan langkah blunder, atau kesalahan yang sangat fatal dengan menteri E7. Tentunya di sini, menteri kita akan segera lenyap setelah gajah pukul pion, rajahnya dapat D8, dan setelah kuda menyerang raja, di sini raja tidak dapat bergerak, jadi menteri pukul kuda, maka lanjut gajah pukul menteri. Dan kesalahan populer hitam di posisi ini, selain kuda G6 dan gajah E7, juga biasanya akan lanjut pion H6, mengontrol petak gelap G5. Kara putih di sini memiliki trik rahasia atau senjata andalan dengan gajah pukul pion. Kara setelah raja pukul gajah, dan trik berikutnya adalah dengan mengorbankan kuda, pukul pion, dan pada permainan cepat, biasanya kuda akan lanjut pukul kuda, tentu menteri pukul menteri gratis. Jadi jelas di sini, putih sangat dominan. Dan juga bila pada posisi ini, kuda tidak pukul kuda, misalkan raja kembali E7, dan pada posisi ini, akan terjadi skagmat dadat dalam 6 langkah, jadi skagmat yang tidak dapat dihindari. Setelah menteri lanjut H5. Dan raja hanya dapat lanjut E7, atau pion memblok G6. Sama saja, percuma bila pion lanjut memblok, tentu menteri pukul pion, raja E7, lanjut menteri F7, dan raja hanya dapat lanjut ke D6, maka lanjut kuda C4, raja hanya dapat lanjut C6, dan juga C5. Jika C6, menteri skagmat D5. Dan juga bila C5, menteri D5, tentu raja harus bersekolah, lanjut B4, tentu skagmat 2 langkah, pion A3, dan setelah raja lanjut A4, maka pion B3, dan EO. Serangan cepat, brutal, hanya dalam 14 langkah. Oke, sobat kotak masalah, kita kembali ke posisi ini. Setelah putih, lanjut gajah C4, dan apa sebetulnya trik, atau kunci rahasia di posisi ini, untuk menghindari serangan brutal dari putih. Oke, disini kuncinya, atau langkah, atau gerakan rahasianya, adalah gajah B4. Tentu menekan raja, dan juga memprovokasi pion, untuk lanjut menyerang gajah. Karena misalkan kuda, menutup serangan gajah, dan kuda dapat lanjut F6, dan jika kuda lanjut G5, menyerang pion F7, maka lanjut kita rokado pendek, dan raja kita disini selamat. Oke, jadi langkah top putih, di posisi ini, adalah kembali menyerang gajah, dengan pion. Karena setelah kita, mengembalikan gajah C4, jelas langkah top putih, akan memanfaatkannya, dengan menteri lanjut D5. Selain menyerang pion F7, ancaman skakmat, juga menteri menyerang gajah C5. Kita bisa lanjut menteri E7. Menteri menjaga pion F7, juga menjaga gajah. Dan jika kemudian, kuda lanjut melompat G5, menambah tekanan kepada pion F7, maka simpel, kuda lanjut H6, dan lanjut rokado pendek. Atau misal dilanjutkan, rokado pendek. Teman-teman bisa serang menteri dengan pion, atau bisa serang menteri dengan kuda. Jelas kita menggarpu gajah, jadi menteri akan lanjut pudur D3. Kita bisa melanjutkan kuda memukul gajah. Dan setelah menteri lanjut kali kuda, baru kita serang kuda dengan pion. Dan setelah kuda kembali, kita amankan kuda, karena diska protek dari gajah, melompat F7. Dan jika kemudian, menyerang raja dengan menteri. Tentu ini sangat mudah, kita lanjut pion C6. Dan jika menteri kembali, jelas putih disini, hanya buang-buang waktu, karena jelas gajah akan lanjut E6, menyerang menteri. Jika menteri D3, kita serang dengan penteng. Atau jika menteri lanjut E2, maka lanjut Rokado panjang. Dan bukan rahasia umum, bila Rokado yang berlawanan, tentu pion putih sayap menteri, akan melakukan agresi militer, menyerang gajah, dan kemudian, tentu akan didukung dengan pion Paila. Lanjut A4, A5, jadi serangan seperti ini, tentunya, sudah bukan rahasia lagi, baik di kalangan para pemula, sampai kalangan Grandmaster. Kita mundurkan, gajah ke B6, dan setelah pion A4, kuda D6, dan pastinya pion A5, menyerang gajah, gajah C7, jika pion lanjut menekan, tentu teman-teman tutup, lanjut B6, jika lanjut gajah E3, maka jelas gajah menyerang menteri, dan benteng putih F1, disini akan hilang. Dan jika disini, putih tidak memainkan gajah, misal memainkan kuda, lanjut A3, juga mengontrol petak terang C4, kita lanjut F7, mengontrol petak terang C4, 3 kali. Dan juga menteri siap ke G6, misal hitam lanjut pion H3, lanjut G6, tentu gajah bisa lanjut memukul pion, dan kemudian sekamat menteri pukul pion. Dan jika raja lanjut H2, kita lanjut pukul pion, tentu mengadu menteri, dan bila menteri kali menteri, tentu kita pukul dengan kuda, menyerang pion C3. Jika putih menorong pion, lanjut C4, kita pukul lagi pion yang gratis, dengan kuda, karena setelah benteng pukul kuda, maka pion lanjut menyerang kuda, open scup. Jika raja lanjut G1, kita makan kuda, oh tunggu teman-teman sebelum pukul kuda, sebaiknya kita lanjutkan benteng D1. Karena setelah benteng, lanjut memblok benteng, maka benteng pukul benteng, raja kali benteng, dan pion kali kuda, maka struktur pion disini sudah berjarak. Jadi kita tinggal fokus kepada pion sayap menteri dari putih. Oke, kita lanjut. Gajah pukul pion, raja F2, gajah lanjut menyerang benteng, misal benteng, lanjut B1, serang kembali dengan gajah, benteng B3, kita sekolahkan pion P1H, misal pion B5, kita lanjut C5. Dan apa yang harus dilakukan oleh putih di posisi ini? Kuda putih disini tidak dapat bergerak. Karena bila bergerak, maka kuda akan hilang, gajah menggarpuh benteng dan kuda. Jadi setelah benteng bergeser A3, gajah pukul kuda. Atau misal pion menyerang gajah, gajah menyerang raja, jika raja G3, kita serang dengan pion, dan jika raja H2, lanjut benteng E8. Dan sekarang bukan hanya kuda putih yang tidak bisa bergerak, juga gajah putih tidak dapat bergerak. Karena bila gajah lanjut D2, benteng E2 sekak gajah. Dan juga bila gajah B2, sama benteng E2, jadi tetap saja gajah gelap putih akan hilang. Atau langkah lain, misal raja lanjut G2, benteng lanjut menyerang gajah, jika gajah D2, maka benteng lanjut E2 sekak gajah. Atau jika gajah B2, benteng E2, juga sekak gajah. Dan jika raja kembali menyerang benteng, kita serang kembali, raja E1, maka lanjut benteng kali gajah, benteng kali benteng, gajah pukul benteng. Dan kuda putih disini tidak dapat pergi, karena jelas bila berlompat lanjut C2, dan juga bila B1, maka gajah pukul kuda. Oke, jadi jelas disini, kita akan sangat diunggulkan. Baiklah, Sobat Kotak Masalah, demikianlah video saya kali ini. Harapan saya, semoga teman-teman menyukai videonya, dan semoga dapat bermanfaat. Dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan, dan jika teman-teman suka dengan video-video yang seperti ini, yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Agar update terus video terbaru dari Kotak Masalah, salam sukses, bahagia selalu, terakhir, jaga diri, sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi.